Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk memasukkan MK yang kita ampu untuk dikirimkan ke si pejar Terlebih dahulu kita buka akun siakat kita siakat.um.acid lalu kita menuju ke bagian MK yang akan kita kirimkan dalam hal ini saya akan mengirimkan wasa el tadris maka langsung saja kita menuju ke aksi lalu kirimkan ke kirimkan ke, kita klik setelah seperti ini ada konfirmasi kode kelas yang kita ampu nama mata kuliah dan termasuk pertemuannya langsung saja kita kirimkan dengan tombol klik ya kita klik tombol ya Anda yakin mengirim data ini ke si pejar baik kita klik pada tombol ya kita tunggu sampai aplikasi ini benar-benar menginstall atau create database yang ada di si pejar kita tunggu sejenak kira-kira sekitar 2-3 menit setelah itu kita cek di aksi ini kalau sudah ada lihat di si pejar itu berarti sudah aktif ya kita klik saja dan ini sudah terkirim coba kita sekarang klik continue ini dia materinya sudah masuk dengan menggunakan akun kita sekarang kita bisa edit-edit kalau sudah seperti ini dengan cara turn edited on ini harus diaktifkan ya seperti ini jadi kita sudah dapatkan tampilan yang bisa diakses oleh mahasiswa yang tentunya ini masih kosong ya jadi kita bisa menambahkan materi-materinya bisa dengan cara import caranya bagaimana kita caranya mengimport yang sudah pernah ya seperti itu kita coba klik di action disini ya di setting ya edit setting lalu kita menuju ke bagian import ya import atau kalau kita sudah punya backupan itu restore ini tapi kita belum punya maka kita klik pada import ya lalu kita pilih nama mata kuliah yang pernah kita ampuh yang terdahulu dengan kode yang sama misalkan disini tadi kan wasail seperti itu atau kita ketikkan kodenya kalau kita tahu ya kita klik pada wasail dan disini akan ada banyak wasail kita pilih yang terbaru ya misalkan yang terbaru itu kan biasanya sudah penuh ya isinya maka kita pergunakan yang itu contohnya adalah ini 23 ini baru saja kita masukkan berarti ya yang ini sudah terdahulu sudah terdahulu juga 2021 nah kita pilih yang 2022 ini dan ini juga bisa ini 2022 juga cuman ini beda offering ya kita coba yang ini saja ya 221 oke lalu kita klik continue ya continue ini kita samakan semuanya saja tidak apa-apa lalu kita klik next oke ini nanti akan mengimport semua yang ada di yang sudah kita klik disini ya oke termasuk was-was itu sudah ada semuanya kita sekarang klik saja next baik nanti ini yang akan di import ya yang akan di import ya ada konfirmasinya oke lalu kita klik pada perform import kita tunggu sampai benar-benar sudah selesai import komplet ya kita klik ya baik ini dia yang sudah kita import tadi mata kuliahnya apa pembahasannya sudah masuk semuanya nah ini dia teman-teman sudah selesai tinggal kita sesuaikan saja yang perlu dihapus dan mungkin ada yang perlu disesuaikan jadi intinya kita pergunakan disetting disini karena tampilannya ini berbeda ya dengan yang dulu lalu disini kita pilih yang salah satunya ini tapi kalau misalkan kita ingin menggunakan restore ini kita backup terlebih dahulu ya misalkan untuk dosen lain itu maka kita menggunakan backup ini ya kalau kita sudah pernah mengajar yang dulunya kita menggunakan import disini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh